Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Master Hilman dalam tayangan ini saya ingin membahas amalan kekayaan menarik rezeki dari berbagai sumber nah yang mana nanti memang saya membahas tentang kerezekian dan tak bisa dibungkiri juga bahwa banyak orang yang memang ingin kaya itu jelas nah tentunya anda pun yang menonton video ini bisa terjadi seperti itu dan kali ini saya akan berikan anda sebuah amalan kekayaan yang mana insyaallah bisa anda amalkan namun sebelumnya bagi anda yang memang belum subscribe channel saya dan silahkan subscribe dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya mendapatkan info update-an yang terbaru dari saya langsung Master Hilman nah yang mana pendapat orang tentang kekayaan itu melihat daripada pandangan sudut sukses ataupun berjaya ya memang hidup kaya dan berkelimpahan adalah dambaan setiap orang itu jelas hanya saja terkadang tidak banyak orang yang tahu meskipun tahu rumus orang sukses dan hidup kaya itu pun tidak sama Mesta itu jelas meski secara teori meski secara teori sebenarnya sudah banyak sekali orang yang tahu bagaimana maaf bagaimana caranya untuk bisa hidup kaya dan berlimpah itu seperti apa namun yang terkadang salah kaprah itu adalah dengan lakunya yakni dengan tidak bekerja instan yang benar adalah wajib bekerja berwirausaha kerja keras disiplin punya kemauan yang tinggi dan tekat yang memang kuat dan tak semua orang itu sanggup melakukannya kenapa seperti itu karena memang untuk menjadi kaya ataupun sukses dan hidup berlimpah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan seperti hal yang kita bermain waktu kecil seperti itu tetap perlu yang namanya proses dan butuh waktu yang tidak cukup singkat nah jika Anda melihat dengan mendengarkan atau menjumpai orang yang memang kaya secara instan pastinya kekayaannya itu tidak bisa bertahan lama alias cukup sedilok kenapa? karena segala sesuatu yang memang diperoleh dengan cepat atau instan maka hasilnya pun tidak bisa bertahan lama pasti cepat instan habisnya nah itulah kenapa Anda perlu yang namanya menikmati proses untuk mencapai kesuksesan Anda sendiri bukan saya bukan orang lain namun Anda yang melakukannya nah disini saya berikan amalan kekayaan yang mana insyaallah mungkin saja bisa Anda lakukan untuk menunjang proses pencapaian kesuksesan atau hajat laku yang Anda inginkan begitu ya jadi begini dan tentunya Anda pun perlu melakukannya dengan istiqomah dan tetap nah ketika Anda pun tidak bisa melakukan dengan istiqomah maka Anda pun kurang mendapatkan yang namanya keberkahannya begitu sebenarnya amalan ini itu sangat mudah cukup Anda melakukan sholat hajat tiap hari sholat duha sholat hajat dua rakaat sholat duha dua rakaat setiap malam setiap mau beraktivitas cukup seperti itu dan dari dua rakaat pertama ya setelah Anda baca al-fatihah bacalah surat al-isru sebanyak tujuh kali ya dan rakaat kedua setelah baca al-fatihah juga bacalah surat al-ikhlas sebanyak sebelas kali namun sebelum Anda membaca niat sholat hajat ya ataupun sholat duha ucapkanlah niat di dalam hati yang mana insyaallah laku tirakat yang dilakukan di diri Anda itu di jabai oleh Allah Ta'ala ya yang menjadi yang menjadikan diri Anda itu lebih mudah lebih tenang untuk melakukan niat-niat yang telah Anda lakukan yang paling penting adalah bisa bersyukur dan bisa membantu banyak orang dengan kemanfaatan kerezekian yang mana nantinya Anda dapatkan ya itulah kenapa saya membuat rancangan ini ataupun tayangan video ini agar nantinya insyaallah ya berkah laku dan doa Anda yang nantinya Anda lakukan insyaallah di jabai oleh Allah Ta'ala dan lalu berulah Anda baca niat sholat dan takbiratul ikhram ya untuk sholat hajat dan sholat duha dua raka tersebut yang mana insyaallah cintai pekerjaan bisnis atau usaha yang Anda saat ini jalanin maka silahkan Anda praktekan silahkan Anda lakukan apa yang baik di dalam diri Anda dan kemanfaatan Anda begitu dan nantinya insyaallah saya akan berikan tayangan video-video berikutnya yang mana selalu memberikan motivasi kehidupan di dalam di dunia ini insyaallah dan sebenarnya manusia tetap menjadi kesalahannya begitu dan saya pun hanya manusia biasa yang tak lakukan dari dosa namun kita semua bersama-sama ikhtiar lahir ya batinnya karena Allah ta'ala usai sudah sampai jumpa di lain waktu semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda semuanya salam dari saya master hilman semoga rezeki kita berlimpah berkah insyaallah di tahun 2020 ini kita diberi kejayaan yang mana bisa memanfaatkan diri kita untuk menjadikan keperibadian manusia yang baik sampai jumpa di lain waktu barakallah dunia akhirah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih